Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang diwajibkan di dalamnya kita berpuasa dan di bulan Ramadan itulah kita dijanjikan untuk mendulang banyak pahala ayat tentang Ramadan dijelaskan pada surat Al-Baqoro ayat 183 A'udhubillah minasyaitan wa'ajim bismillahirrahmanirrahim Ya ayyalladzina amanu kutiba'alaikumusiam kama kutiba'ala ladzina minqoblikum la'alakum tatta'kun bahwasannya kita semua diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan seperti diwajibkannya orang-orang terdahulu tujuannya agar kita bertakwa ayat ini diawali dengan panggilan terhadap orang-orang yang beriman untuk melakukannya kenapa diawali dengan iman? karena dengan iman maka akan menghalangi kesusah payahan atau ketidakikhlasan dalam menjalankan ibadah yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala apalagi di tengah-tengah zaman digital zaman global zaman milenial seperti ini kadang-kadang segala sesuatu harus diukur dengan logika dan berpikir secara pragmatis mahasirul muslimin rohimakumullah abu bakar as-siddiq ketika rasulullah sallallahu alaihi salam menceritakan pengalamannya tentang israq mi'raj abu bakar as-siddiq langsung mengucapkan madama kola rasulullah apabila rasulullah sallallahu alaihi salam yang mengatakannya pastilah benar kenapa abu bakar mengatakan demikian? karena persoalannya adalah persoalan iman jika diukur dengan logika perjalanan dari Mekah menuju Masjidil Aqsa kalau ditempu secara normal menunggang unta maka dibutuhkan 3 bulan lamanya bagaimana perjalanan dari Masjidil Aqsa menuju Sidrotin Muntaha betapa luasnya jagad raya ini betapa luasnya tata kosmos ini konon katanya matahari itu sinarnya sampai ke bumi itu 8 menit baru sampai bahkan ada sebuah bintang yang saking jauhnya sinarnya sampai ke bumi itu membutuhkan waktu 8 tahun lamanya bahkan lagi Pluto berdasarkan ilmu pengetahuan itu jaraknya dari bumi 5 miliar kilometer dan apabila ditempu dengan pesawat maka membutuhkan waktu 248 tahun sebegitu jauhnya sebegitu tidak masuk logikanya Abu Bakar As-Siddiq langsung menerima itu semata-mata karena persoalan iman Umar bin Khotob tawaf dengan Rasulullah SAW ketika Rasulullah sampai pada Hajar Aswad Rasulullah mencium Hajar Aswad kemudian Umar pun berkata untuk apa batu itu dicium padahal batu itu batu itu tidak bermanfaat dan juga tidak bisa mendatangkan madharat tidak bisa mendatangkan bahaya kemudian Umar bin Khotob ditegur Atuk minubillah Umar apakah kamu iman kepada Allah ya saya beriman Bagaimana caranya kamu beriman kepada Allah SWT kemudian kata Rasulullah apabila kamu mencintai Allah apabila kamu beriman kepada Allah maka ikuti apalah yang saya lakukan ikuti segala sunnahku akhirnya Umar bin Khotob mencium Hajar Aswad namun sebelum mencium Hajar Aswad Umar bin Khotob berkata kepada Hajar ya Hajar wallahi la'alamu annakal Hajar hai batu demi Allah saya tahu bahwa engkau itu batu tidak ada manfaatnya dan juga tidak bisa mendatangkan bahaya kalau saja saya tidak melihat dengan mata kepala sendiri Rasulullah mencium kamu maka saya tidak akan mencium maka di sini logikanya Umar bin Khotob tidak masuk atau tidak menerima tapi tetap melakukannya karena persoalan iman Usman bin Afan kapalnya mendarat di dalamnya terdapat banyak komoditi barang-barang dagangan Usman bin Afan dikeluarkan barang dagangan itu komoditinya Usman bin Afan diangkut oleh seribu ekor ontak kalau dikonversi maka seribu ekor ontak sekitar 25 kontainer begitu banyak hartanya Usman bin Afan tiba-tiba Rasulullah s.a.w. menghabarkan mengumumkan pada sahabat-sahabat bahwa esok lusa kita akan perang tabuk maka kita butuh biaya butuh logistik butuh peralatan perang akhirnya sejumlah komoditi yang diangkut seribu ekor ontak atau 25 kontainer diberikan semua untuk perjuangan agama Islam secara logika ini tidak masuk akal harta sebanyak itu diberikan secara cuma-cuma tapi Usman bin Afan memberikannya dengan ikhlas dengan suka rela karena semata-mata karena persoalan iman demikian juga yang dilakukan Ali bin Abi Talib ketika dia menggantikan Rasulullah diranjangnya Rasulullah ketika peristiwa hijrah Ali bin Abi Talib mau melakukannya padahal adalah taruhannya nyawa betapa tidak target utamanya Rasulullah ternyata di atas seranjang itu Ali menggantikan Rasulullah maka taruhannya adalah nyawa tapi Ali bin Abi Talib tetap melakukannya dan mau melaksanakannya dengan ikhlas dan suka rela itu semata-mata karena persoalan iman masih rol muslimin demikianlah bahwa segala sesuatu kalau dilandasi iman pasti akan dilaksanakan secara ikhlas secara sadar dan tentu saja karena mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah SWT mudah-mudahan kita semua menghadapi bulan Ramadan menjalankan ibadah bulan Ramadan dengan penuh iman dan keyakinan yang penuh kepada Allah SWT demikian mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya selamat menikmati selamat menikmati